Oke, in short, menurut NPNC, profesi amil itu etis gak? Ketika itu dijadikan profesi gitu. Tapi ketika itu misalnya dijadikan sampingan, dia senarai punya dagang, dia punya kerjaan yang lain, tapi dia sambil sebagai amil gitu. Ya, yang tadi ada bilang, kalau dia memang profesinya sebatas amil, dia harus pegawai negri sih. Maksudnya harus di dalam naungan negara. Negara yang bayar. Negara yang bayar. Jadi, dana amil itu masuk dulu kekas negara. Jadi, negara ini yang mengatur. Tapi kalau swasta dijadikan profesi amil, ya salah. Tidak etis? Tidak etis. Dan itu tidak dianjurkan dalam Islam, gak ada gitu. Profesi seorang amil gitu, gak ada. Kalau profesi seorang pedagang, iya. Diwajibkan, karena semua juga. Para pemimpin-pemimpin terdahulu, seperti Rasulullah, semua pedagang. Pedagang, Ubu Bakar pedagang, Umar pedagang, semua juga pedagang, pengusaha. Tidak ada profesi amil. Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang jadi mengusir amil, tidak ada. Tidak ada, kan? Karena dulu tidak ada swasta. Semuanya negara. Kalau sekarang, lembaga swasta mengolah dana-dana gitu, ada jatah hak amil. Itu jadi profesi. Jadi status pekerjaannya. Dan ada kecenderungan ya. Tidak dipukiri. Dia jadi memperkaya diri dari situ, kan? Amil-amil itu. Itu sampai ada jatah, apa, gajinya untuk swasta. Ada 10 juta per bulan. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Lebih sih? Tidak, untuk uang-uang standar ya. Bayangkan, itu uang dari mana? Uang dari sedekah. Iya, karena sedekahnya kan miliaran. Iya, logikanya. Iya. Logika aja ini. Mau gitu terimain dana, gajinya dari uang sedekah. Akhirnya apa? Ya ini, yang salahnya kalau udah dikelola swasta. Jadi, jadi... Iya, intinya ketika ini, anggap nih, Aji bangun satu yayasan yang bergerak di bidang pengolahan dana, zakat, sedekah, tetekah, gitu ya. Nah, enggak punya usaha. Terimain dana sedekah. Dan sedekah sedekah. Akhirnya apa? Punya pikiran, yaudah deh, kita bangun usaha dulu. Untuk menopang. Karyawan di sini, gini-gini. Nah, itu kan? Nah, itu enggak boleh juga? Enggak bisa, sih. Itu kan amanat, sih. Uang amanat itu. Sedekah, iya. Maksudnya, uang amanat dari orang-orang yang bersedekah untuk kepada yang berhak. Atau sih diberikan dulu. Atau sih itu uang sedekah itu anggap uang zakat. Itu jadi, orang itu jadi produktif. Ya kan? Atau tersalurkan dulu. Bukan oleh dikelola oleh pihak yayasan ini untuk memperkaya yayasan ini sendiri, gitu. Hanya kan... Apa? Tidak adil, seandainya. Iya, kan? Akhirnya apa? Dia jual program. Banyak. Banyak, kan? Program ini, program ini, program ini, begitu, kan? Ya inilah kalau memang negara sudah melepas kewajibannya terhadap rakyat. Termasuk yang kemarin kita bahas. Masalah bisnis air, masalah pengolahan hutan, gunung, terus sumber daya alam seperti BBM. Kalau udah di pihak swasta, ya rusak. Tidak ada keadilan sih bagi rakyat. Kenapa? Oleh swasta. Termasuk pengolahan dana-dana seperti ini. Sedekah, zakat, infak. Diberikan kepada swasta, maka tidak akan pernah beres masyarakat kemiskinan. Itu kata kunci ya? Iya. Bullshit kita bicara bisa mengurangi kemiskinan. Selama ini dikelola oleh? Swasta. Swasta. Karena negaranya berlepas tangan untuk pengolahan seperti itu. Oke, oke. Dan jadi program doang dan memperkaya pengurus swasta itu. Iya, saya swasta itu. Kayak gitu sih. Jadi ya maksudnya ya, karena kan anak menganalisa ya. Kok yang miskin sama banyak gitu sih. Setiap Jumat sudah banyak gitu di masjid, Masya Allah ya. Yang miskin, Masya Allah ya. Jadi sedekah Jumat hampir setiap. Jadi pun enggak ada sedekah Jumat sih. Enggak ada. Ya sedekah kapan aja. Ya, kakak jadi profesi sekarang. Ada sedekah Jumat. Jumat berkah apa ya? Ambil V dari situ dong? Enggak, maksudnya sedekah Jumat apa sih? Emang Rasulullah ngajarin gitu? Keutamaan hari Jumat bersedekah? Keutamaan hari Jumat ya, selawat. Ya kan, membaca selal kahvi. Sedekah enggak? Enggak. Kalau mau sedekah, setiap subuh sedekah lah. Sedekah subuh? Nah. Tapi jangan berasumsi dengan sedekah, harta kita akan bertambah. Itu pun enggak boleh dalam Islam. Ini kan? Enggak boleh. Jadi kan ini orang sekarang bersedekah ini supaya gue jadi kaya. Karena apa? Ada hitungannya yang berkali-kali lipat. Beratus-atus kali lipat, Allah ganti. Ini yang jadi persepsi umat Islam jadi salah memandang masalah sedekah. Walaupun pasti Allah kasih. Apa sih enggak Allah kasih gitu kan? Seorang kafir itu aku berikan diri segini ya, kata Allah. Aku kaya kan, mereka ya kan? Karena dia berbuat baik, dia menolong orang, aku ganti. Berlipat-lipat. Itu janji Allah. Tapi jangan melihat kesitunya. Melihat apa? Keikasan harta yang kita berikan. Adakah keikasan dalam hati? Seperti yang tadi saya posting. Ya kan? Ada tiga golongan yang memang ini orang dermawan, tapi masuk teraka. Lagipun apa? Gue pengen pamer doang. Gue berbuat baik, begini-begini. Ya untuk apa? Oke. Seh, thank you banget nih. Ini udah 15 menit nih. Siap. Kepanjangan. Karena kita akan sering ketemu lagi. Siap. Terima kasih, Seh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.